Yo, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing channel yang membahas seputar tracing bitmap dan desain grafis menggunakan CorelDraw oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah teknik bagaimana cara pisah warna menggunakan CorelDraw untuk kebutuhan sablon manual nah, tentunya disini akan menarik ya karena yang kita pisah warna ini adalah filenya itu bertemakan Tailog yang dimana gambar dari Tailog ini mempunyai warna yang lebih dari 5 bisa jadi 9 atau 10 nah, gambarnya seperti ini tentunya sangat rumit untuk dipisah warna ya disini kita akan mencoba membahas dan memberikan tutorial cara pisah warnanya secara gamblang dan secara tuntas tentunya dengan cara yang paling efesien waktu dan tenaga oke, daripada penasaran langsung saja setelah yang satu ini oke, seperti biasa kita siapkan dulu CorelDraw kita disini aku menggunakan CorelDraw versi X7 ya CorelDraw versi X7 nah, yang pertama kita lakukan adalah dalam keadaan kosong seperti ini ya kita setting dulu munculkan untuk Object Manager dengan cara klik Windows ya kemudian Docker dan pilih Object Manager nah, Object Manager ini fungsinya untuk apa? nanti Object Manager ini fungsinya untuk memanage objek-objek yang ada pada workspace kita atau lembar kerja kita disini oke, pokoknya jangan skip-skip karena semuanya akan dibahas secara tuntas ya, selanjutnya kita buka dulu file-nya ya disini aku sudah menyiapkan satu buah file ya, double-klik nah, disini ada satu buah file bertemakan Tailog yang dimana warnanya ya, lumayan banyak gitu ya bukan lumayan lagi ini memang banyak banget itu ada sekitar 10 warna dengan warna hitam disini ada warna hitamnya ya jadi nanti 10 warna supaya apa? supaya bisa diaplikasikan misalkan ke kain pink gitu jadi ada hitamnya berhubungnya ini kita setting ke kain warna hitam saja nah, setelah kita sudah menyiapkan file seperti ini nah, untuk catatannya sebelum teman-teman menggunakan teknik pisah warna seperti ini hal yang harus diperhatikan adalah warna dari setiap objeknya ini adalah konsisten ya, misalkan merah merah antara warna merah ini dengan merah ini sama nah, ini red, ini red, ini red dan semuanya misalkan kuning, ini yellow, semuanya sama jadi, kalau teman-teman pakai kode warna ya, kode warnanya juga harus konsisten gitu ya kode warnanya sama misalkan ini ada kode warna F7 9 B 17 orange ya nah, bagian ini juga sama karena apa? karena nanti kita tekniknya itu menggunakan find and replace jadi kita mencari warna base dasarkan kode warna dan mengganti warna tersebut oke, daripada bingung kita langsung saja praktekkan langkah yang pertama seperti biasa kita tentukan ukurannya disini aku sudah mencetting ukurannya semikian rupa ya lebarnya itu 30 cm ya, teman-teman bisa diganti misalkan unitnya ini milik ganti ke cm 30 cm dan tingginya itu menyesuaikan disini aku menggunakan A3 extension atau A3 plus ya kalau dalam bahasa kertas umumnya seperti itu selanjutnya kita buat satu buah register ya disini aku sudah menyediakan satu buah register tinggal copy paste saja nah, disini ada register plus dengan ukuran 1,5 cm apabila teman-teman menggunakan register jenis yang lain itu ya bisa saja sah-sah saja misalnya menggunakan register yang seperti ini tentunya ada ya karena setiap orang biasanya mempunyai selera yang berbeda ada yang pakai register seperti ini juga tapi aku biasa menggunakan register plus saja cukup seperti ini ya oke, kita setting registernya untuk registernya aku hanya menggunakan 2 saja atas dan bawah ya atas dan bawah jikalah teman-teman menggunakan register lebih dari satu itu sah-sah saja setelah itu kita posisikan seperti ini kita gabung registernya dan kita tekan P supaya posisinya berada di tengah-tengah pas semuanya juga oke, setelah itu kita inisialisasi warna dulu ya inisialisasi warna oke, pokoknya teman-teman ikuti saja tutorialnya ya tinggal di aplikasikan ke gambar atau objek yang berbeda oke, disini ada satu warna putih merah kuning hijau biru biru muda kemudian ke tujuh ada orange 8 abu 9 abu tua nah, 10 hitam oke, jadi disini kita sudah berikan inisialisasi untuk setiap warnanya ya oke selanjutnya kita copy paste filenya kita group dulu dengan registernya ini group ya dengan cara ctrl G oke, untuk lebih jelasnya coba aku tampilkan shortcut-shortcutnya ya nah, aku sudah mengaktifkan untuk shortcut-shortcutnya jadi kita disini nah, disini sudah muncul ya untuk shortcut-shortcutnya supaya teman-teman juga bisa belajar kita copy paste ya, seperti ini kemudian pakai shift ya, untuk membuat lurus tadi itu ada 10 ya jadi kita butuh 10 objek disini kita ungroup dulu dan kita beri warna hitam supaya kelihatan ya, setelah itu kita copy paste ya, disini copy paste disesuaikan saja kita butuh 10 disini kita ambil 2 oke, setelah itu kita copy lagi menjadi 10 nah, seperti ini jadi kita bermain hanya pada satu file corel ya oke, kita save dulu untuk file-nya kita save disini selanjutnya setelah kita sudah siapkan 10 objek group ini ya nah, disini kita posisikan untuk setiap text-nya kita posisikan nanti supaya kelihatan ini untuk file apa file apanya gitu tujuannya itu sih kemudian kita gunakan ctrl-k untuk memisahkan ya kita seleksi kemudian kita geser kuning selamat menikmati selamat menikmati nah, setelah semuanya selesai kita langsung saja ke teknik pisah warnanya jadi untuk pendahuluan kita lumayan panjang ya 8 menit jadi ya gak apa-apa supaya teman-teman juga bisa paham nah, selanjutnya kita langsung ke tekniknya nih teman-teman untuk tekniknya yaitu menggunakan find and replace ya kita ingin membuat sebuah base putih atau under base putih dan under base putih itu tinta hitamnya itu tidak naik ya jadi caranya seperti ini kita siapkan satu layer dulu new layer seperti ini kemudian pada bagian group object ini kita ctrl-x ya atau cut ctrl-v nah, setelah itu pada bagian layer 1 kita kunci nah supaya apa supaya objek-objek yang lain tidak terseleksi atau tidak tidak terambil objeknya gitu ya selanjutnya selanjutnya ungroup ungroup nah pada bagian register kita ctrl-x nah jadi pada si register tadi itu sudah tersimpan ya di memory gitu selanjutnya nah disini hanya ada objeknya saja tadi kan si registernya sudah kita simpan ya selanjutnya kita ctrl-f find and replace nah ada tampilannya seperti ini kita pilih next kemudian pilih feels ya uniform color next nah cari yang spesifik nah kita cari mana nih kita kan tadi ingin menyeleksi warna hitam oke selanjutnya kita cari yang kode warna hitam oke semua hitam sudah terseleksi ya kita coba beri warna hijau supaya melihat oh iya ternyata semua hitam terseleksi kemudian klik kanan ya untuk memberikan warna lain selanjutnya kita beri warna hitam block gitu nah oke setelah seperti ini kita ctrl-f lagi next nah yang tadi fill kemudian outline oke kita pilih color tadi outline-nya itu warna hijau ya disini nah seperti itu kita tinggal warnain putih nah jadi intinya yang warna menjadi hitam yang hitam menjadi putih gitu ini bisa tinggal print untuk underbase-nya nah tadi untuk register-nya karena kita sudah ada di ctrl-x ya tinggal ctrl-v saja seperti ini selanjutnya kita group oke seperti itu setelah sudah selesai langsung saja kita masukkan ke layer 1 ya kuncinya dibuka dulu ctrl-x ctrl-v nah seperti itu dan kita group satu kesatuan group disini nah disini adalah file untuk warna putih nah oke disitu untuk cara membuat underbase ya nah disini kita cara untuk seleksi untuk seleksi warna merah nah karena ini adalah file untuk warna merah nah seperti biasa kita pindahkan dulu di kunci nah selanjutnya ungroup kita simpan nah kita seleksi ini warna apa yang ingin dijadikan film sablonnya nah ini kan warnanya warna merah yang ingin dijadikan ya sudah berarti kita warna merah diseleksi nah cari keseluruhan warna merah nah sudah setelah sudah selesai warna merah coba kita warnai hijau dulu untuk mengecek apakah masih ada merah lagi disini tidak ada merah lagi ya setelah itu kita klik kanan untuk outline ya setelah itu kita seleksi keseluruhannya ya keseluruhannya diseleksi dan kita beri warna putih nah disini ada keluar line outline warna hijau dimana outline warna hijau ini adalah outline untuk file film screen sablon untuk warna merahnya tadi kan nah tinggal kita cari berdasarkan outline kemudian setelah itu nah oke kita warnai hitam dan outline yang kita warnai hitam juga disini kita setting ya 01 PT nah jadi disini ada outline untuk memberi apa ya untuk memberi jarak gitu supaya tidak ada miss nanti pas pas proses sablon nya gitu nah untuk outline nya temen sesuka hati saja warnanya berapa ya kalau mau lebih dari satu juga enggak apa-apa nah setelah itu tinggal di group setelah sudah control V oke setelah itu tinggal di group lagi nah setelah sudah satu kesatuan kita buka kuncinya nah kita pindahkan ke lahir satu nah kemudian kita satukan oke seleksi nah disini kita telah selesai membuat file screen warna merah ya oke warna merah nah satu kali lagi ya pokoknya caranya semua sama sih jadi logikanya seperti ini logikanya warna apa yang ingin jadikan screen film sablon ya kan nah warna tersebut yang kita seleksi menggunakan ctrl f tadi nah kita sambil contohkan lagi yang kuning ya kita pindahkan ke layar 2 nah caranya semuanya sama ini jadi kunci selanjutnya ungroup ctrl x nah misalkan kita pengen ambil warna kuning ya sudah berarti kita ambil warna kuning ctrl f next fill nah pilih yang kedua yang di uniform color next kemudian pilih ini nah klik e-drop disini nah kita tentukan warna kuning nah setelah sudah dicari nih sistemnya nyari mana nih yang warna kuning semuanya sudah nah logikanya seperti itu nah yang warna kuning kita coba beri warna hijau untuk apa tujuannya untuk melihat apakah ada kuning lain yang belum terseleksi gitu dan ternyata tidak ada kan ya sudah kita beri warna outline warna hijau juga nah jadi kenapa kita beri warna outline nah nanti supaya setelah kita di block ya kan nah ini kan nanti diputihin nih ya kan yang putih itu tidak ke print kan karena ini tidak ada warna tinta putih gitu kan jadi tidak ter print ya sudah kita beli warna putih nah muncul outline si outline ini adalah objek dari film sablon untuk screen kita nanti nah tinggal caranya tadi kita ctrl f nah untuk outline kita pilih outline ya disini setelah itu kita cari lagi tadi kan pakenya ini hijau ya kan nah oke nah seperti itu logikanya oke kita tinggal setting saja disini berapa untuk tebalan outline misalkan 0,2 tinggal group paste group ctrl x pindah ke layar 1 paste tekan lagi ya setelah itu tinggal seleksi 2 ini kuning dengan group ini tinggal di group lagi selesai kita save lagi kita telah selesai membuat file screen untuk film file screen untuk film kuning kita sudah buat putih merah kuning caranya sama semuanya caranya sama untuk yang hijau juga sama caranya untuk biru juga sama pokoknya semua warnanya itu sama yang penting step step yang di awal tadi teman teman sudah mengikuti karena durasinya sudah lumayan panjang 16 menit jadi aku gunakan speed yang panjang saja jadi aku tidak ngomong tapi tetap videonya ada cuma nanti untuk speed nya itu lebih cepat supaya tidak terlalu banyak memakan durasi oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa subscribe dan juga bagikan tutorial ini supaya bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lain dan mungkin itu saja dulu apabila ada request boleh ketikan di kolom komentar tinggal di print saja ini untuk file nya, nanti untuk cara print nya kita bisa di next tutorial oke mungkin itu saja dulu apalagi ya udah cukup lah sampai sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih